Intro Halo semuanya, kembali bersama aku lagi hari ini Cebacanya sekarang masih dingin, lumayan cerah Tapi katanya sih menurut lamanan celaca Nanti jam 3an mungkin bakal hujan, aduh gimana ya Aku gak bawa payung Tapi jangan gimana-mana dulu Karena hari ini aku bakal pergi ke Akamonkai Akamonkai ini adalah salah satu sekolah bahasa paling besar di Jepang Aduh aku jadi penasaran sih kayak apa Yuk ikutin aku tuh terus Nah sekarang aku sudah di Sinokumo Station Akan menuju Akamonkai Jadi hari ini aku bakal pergi sekitar 9 stop Dari 9 stasiun dari sini Di Nipori Station Sebentar lagi keretanya akan datang Nah kita harus nunggu dulu sampai orang yang jalan keluar baru boleh masuk Salah satu misi dari Gogo Nihong adalah menghubungkan antara para pelajar asing dengan sekolah bahasa bermutu di Jepang Salah satunya adalah Akamonkai Akamonkai Yeay aku udah sampai di Akamonkai Japanese Language School Gedungnya besar banget loh liat deh Oh my god sampai atas Aku gak sabar nih pengen geling-geling di dalam Melihat sudut-sudutnya belajar Melihat cybernya Terus kira-kira di dalam ada apa aja ya Yuk kita masuk Akamonkai adalah salah satu sekolah bahasa Jepang terbesar di Jepang Yang memiliki murid dari berbagai belahan dunia Termasuk Indonesia Sekolah ini juga menyediakan layanan staff dalam bahasa Inggris loh Apakah itu menyediakan layanan anda? triljirische 없다 Sampai sebelum ini Hanya sudah memilih J organisk Pada Sekarang aku udah ada di perpustakaan Kak Momkai Jadi dia berada di lantai bawahnya Katanya sih perpustakaan ini buka 24 jam buat semua student Seru banget ya Jadi disini ada ruangan komputer juga Terus aku mau kasih liat kalian yang paling seru ini Buat kalian, kalian pasti demen banget Ada Manggaru Jadi kalian bisa baca komik Jepang disini banyak banget Omnezuka Sensei Di perpustakaan ini banyak disediakan manga Sebagai sarana para murid untuk belajar bahasa Jepang dengan menyenangkan Karena huruf kanji di dalam manga Biasanya disertai dengan cara baca dalam huruf iragana atau katakana Sehingga mudah dipelajari Sekarang kita akan menuju ke kampus kedua Kak Momkai Di dekat stasiun nipori Sekarang aku sedang berada di kampus keduanya Apa bang guys? Yang ini disebut sebagai Nipori Campus Nah, kampus yang ini tuh deket banget sama stasiun Jadi tepatnya cuma ada tepat di belakang Nipori Station Dan you mau liat dalemnya gak? Masuk yuk Nah ini dia dalemnya Eh liat deh Udah ada persiapan untuk Olimpiada Tokyo di tahun 2020 Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Yuk ikutin aku keliling-keliling Selamat menikmati Yeay, begitlah pengalaman aku di Akamongkai Jepang Jepang Akhirnya selesai juga Aduh, tadi aku jadi pengen belajar bahasa Jepang disini menedak Soalnya kerasnya keren banget Bayangin itu kaca semuanya Bisa ngeliat kota dari kelas Terus di dalam itunya juga kaca semua Jadi tuh kesannya tuh luas gitu Bebas, gak terpunggung dalam sebuah ruangan kelas yang membosankan Walaupun jadwalnya stretch Jadi kita bisa belajar bahasa Jepang lebih cepet Tapi gurunya tuh fun banget Jadi bikin kita tuh lebih seneng lagi buat belajar Gak bikin, aduh males nih hari ini ke sekolah Coba aku bisa sekolah disini ya Oke, thank you banget buat kalian semua Yang udah nonton episode kali ini Mau ikutin aku terus Jangan lupa untuk ikutin perjalanan aku bersama Gogo Nihon Aku sebagai JS Navi Adeline udah diri dulu Tapi jangan lupa Karena malam ini aku bakal ada karaoke Sama murid-murid studi tour dari Gogo Nihon Aduh gak sabaran Mengen karaoke Yeay Dadah ikutin yaaa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax